Sedara arowana merah merupakan salah satu jenis ikan yang sangat diminati penghobi ikan arowana. Kalbar dinilai memiliki potensi besar mendapatkan keuntungan ekonomi dari hewan endemik tersebut. Ketua Umum Asosiasi Penangkaran dan Perdagangan SILU, APPS, Heri Hikmatul Bashir, mengatakan sekitar 20 persen masyarakat Kalbar mendapatkan manfaat ekonomi dari komoditas arowana. Yang menilai hampir 90 persen masyarakat di daerah Kapuas Hulu menggantungkan perekonomian dari penangkaran arowana mengingat sebagai daerah habitat utama arowana. Heri menyebut, salah satu jenis arowana yang memiliki nilai ekonomi tinggi saat ini yaitu arowana merah yang merupakan endemik Kalbar dan masih berstatus terancam punah sehingga perlunya peran asosiasi bersama pemerintah dalam membantu pengurusan izin bagi para penangkar ikan arowana merah. Selain itu lewat berbagai kegiatan kontes ikan arowana merah juga dinilai Heri sebagai sarana promosi agar pangsa pasar ikan unggulan kalbar semakin mendudia. Kita berbicara Kalimantan Barat, yang terdampak oleh arowana superred ini selalu luas. Kalau tidak salah kemarin kita cek itu 20 persen pendapatan masyarakat itu tergantung oleh arowana superred. Berarti seperti ini, arowana superred dapat menghidupi masyarakat yang lebih luas. Ketua Umum APPS, Eri Hikmatul Bashir menghimbau kepada pedangkar untuk segera menggantongi izin pedangkaran. Karena statusnya, ikan ini merupakan satwa yang dilindungi dan masih terancam punah. Sehingga kelestarian hewan endemik Kalbar ini dapat tetap terjaga dari pemburuan liar dan perdagangan gelap. Tim Liputa TPR Kalbar melaporkan.